Ya, dan juga akan berbagi inspirasi pagi ini, yaitu pakar hukum internasional Hikmah Hanto Juwana dan keluarganya. Nah, resep kehangatan akhir pekan kali ini berwujud semangkuk asem-asem ayam. Wuh, enak sekali sepertinya ya Taufik ya. Sayangnya saja istimewa akhir pekan ini, Skygus menutup kebersamaan kita. Akhir kata saya Isabella Fauzi. Saya Taufik Effendi. Selamat pagi dan selamat menikmati akhir pekan. Selamat pagi, pemirsa. Selamat datang di rumah saya Hikmah Hanto Juwana. Kita akan membuat sajian istimewa akhir pekan dengan istir saya. Ayo, kita masuk. Saya Hikmah Hanto Juwana. Saya didampingi oleh istri saya, Mendan Esti Nurahayati. Dan kami mempunyai tiga anak. Saya adalah dosen di Universitas Indonesia. Dan saat ini menjadi guru besar untuk hukum internasional dan masalah hukum pada umumnya. Nah, sampai kita di dapur. Hari ini masak apa kita, Mah? Oke, hari ini kita mau masak yang istimewa yaitu asam-asam ayam ala Profik Mahanto. Nah, ini bahan-bahannya adalah tentu saja ayam. Kemudian bumbunya adalah bawang putih dan bawang merah. Kemudian juga ada belimbing bulu, tomat hijau, cabai merah besar dan juga cabai rawit. Kemudian lengkuas dan daun salam. Dan ditambah biasanya untuk variasinya adalah buncis dan daun melinjol. Itu dari bahan utama dan bumbu-bumbunya. Sekarang kita saatnya untuk meracik makanan ini dari bumbu-bumbunya yang sudah ada. Kita tinggal tomat, mungkin papak mau. Tomat? Tomat dibagi berapa ini kita? Kita bagi saja enam bentuknya, boleh dadu, boleh kotak. Oke. Kita seterah. Iya, boleh. Iya. Ininya boleh, kita potong serong nih. Ini yang saya simpan juga nih. Belimbing buluh. Iya. Ini yang membuat asam-asam ya? Iya, miring mungkin lebih enak, biar sama-sama cabainya. Iya. Agak besar juga boleh, bapak. Oke, sudah? Iya, sekarang kita tinggal menumis. Kita mulai dulu dengan bawang. Iya. Oke, bawang. Bawang. Sampai harum ya, pak ya? Iya. Nah, ini dia. Udah harum kayaknya? Ini udah bawangnya, udah bawang ya. Harum kita masukin ininya ya. Kita masukin cabai merahnya. Cabai merah. Oke. Terus kita masukin ini lausnya, biar. Ini laus? Supaya juga enak, harum. Kita masukin sekarang. Ini? Daun salam. Daun salam. Iya. Oke. Kita masukkan daun salam. Baik, setelah kita menumis bumbu, sekarang kita akan memasukkan ayam. Ini ayamnya dipotong tidak kecil-kecil, tetapi besar-besar. Biasanya potong 16 ya. Potong 16, kalau misalnya satu ayam. Oke. Jadi sudah semua masuk. Ini ditutup lagi. Supaya dididihkan lagi ya. Supaya dididih di dalam. Nah, lihatannya ini udah mendidih. Ya. Dan sudah 15 menit, jadi sudah waktunya kita memasukkan ini. Tanya? Oke, sayang. Ini anak saya nomor 2, yang perempuan. Ini, Pak. Coba. Ya. Tolong diaduk, ya. Hmm. Lalu juga datang. Asam-asam ayam. Sekarang masukkan ini, Pak. Kita masukkan belimbing buluhnya dulu. Ya. Lalu kemudian kita masukkan tomatnya. Tomat hijau. Dan kemudian cabenya. Sekarang? Buncisnya. Buncisnya. Kita masukkan. Ya, ini daun linjau. Tapi sedikit aja. Ini nggak usah banyak-banyak. Iya, sedikit aja. Oke. Iya. Wah, lihatannya udah mantap sekali ini. Oke, garam. Kita masukkan. Lalu... Gulanya sedikit, soalnya disini biasanya lebih suka cenderung masakan yang ke arah asin. Ke arah asin. Dikit aja kecapnya ya. Jangan banyak-banyak. Iya, oke. Baik. Jol. Silahkan diputar lagi. Oke, cukup. Ini kita sudah siap. Kita akan bawa ke ruang makan untuk kita santap hidangan istimewa ini. Ayo. Nah, udah pada tunggu semua ya. Ini dia nih. Asam-asam ayam. Ala hikmahanto. Ayo. Ayo, mari kita makan dulu. Jadi, suasana yang seperti ini. Ini yang saya pribadi dan istri rindukan. Karena kami sekeluarga bisa bersama-sama menikmati makanan yang sebenarnya ala kadarnya. Tidak mewah dan tidak mahal. Oke, selamat berakhir pekan semuanya. Mudah-mudahan bisa menikmati akhir pekan kita semua. Selamat menikmati. Terima kasih.